Kami lanjutkan sudara mengenai surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia bahwa THR untuk tahun ini bisa dicicil atau ditunda terlebih dahulu. Tetapi garis besarnya adalah tetap harus dibayarkan. Kami masih berbincang dengan Andi Gani Nenawya, Presiden KSPSI dan juga Pak Anton Supit, Wakil Ketua Kadin Bidang Ketenaga Kerjaan dan juga Ketua Apindo. Bang Andi, kan dilematis nih. Maafkan saya kalau saya mungkin kurang pas mengatakan ini. Tetapi teman-teman di Serikat Pekerja dalam situasi seperti saat ini, seolah saya menempatkan diri sebagai orang netral saja begitu masyarakat. Seolah seperti memaksa agar THR harus dibayarkan. Betul memang peraturannya seperti itu. Kan ada situasi khusus nih, ada pandemi corona begitu. Nah hal inilah yang mungkin pengusaha mohon pengertiannya begitu. Dengan cara berdialog, auditnya disampaikan transparan. Kalau itu terjadi sebetulnya KSPI, Serikat Pekerja juga tidak apa-apa. Karena perusahaan akan tetap ada, THR tidak dibayar atau ditunda. Tapi kan buruh diselamatkan karena perusahaannya tidak sampai bangkrut misalnya. Kalau situasinya seperti itu, Bang Andi? Yang pertama, kami sudah sampaikan dari awal. Kami menyerahkan semua kepada di partit di perusahaan masing-masing. Karena seperti saya sampaikan, tidak mungkin saya sebagai pimpinan konferensi dikat nasional tahu persis kondisi real masing-masing perusahaan. Yang kedua, terjadi demonstrasi atau aksi sporadis demo itu di beberapa daerah, saya sebut tadi di Sukabumi, ada di Jawa Timur, Jawa Tengah. Terjadi karena Serikat Pekerja yang tahu persis bahwa kondisi ini masih baik-baik saja. Kondisi masih berjalan. Nah di beberapa perusahaan yang memang Serikat Pekerja sudah melakukan di partit, ada yang membayar THR dua kali, ada yang membayar tiga kali dengan beberapa perjadian. Dan juga diserahkan perusahaan memberikan bukti kepada Serikat Pekerja bahwa kondisi ini seperti ini. Saya setuju dengan tadi disampaikan oleh Pak Tengah Supit bahwa Juni-Juli akan ada masalah yang sangat berat. Karena bahan baku produksi yang biasa dikirimkan dari luar negeri kepada pabrik yang ada di Indonesia, itu akan terhenti dan kita minta kepada pemerintah serius dalam hal ini. Karena yang kita khawatirkan adalah ketika bahan baku produksi tidak tersedia, sehingga pekerjanya tidak bisa bekerja dengan baik, tentu akan terjadi gelombang PHK yang sangat besar. Karena itulah memang tidak mungkin Serikat Pekerja sendirian harus bersama-sama. Apindo, Kadim, dengan konferensi-konferensi buruh, dengan Serikat Pekerja yang ada di Indonesia, bersama pemerintah melakukan dialog nasional sekarang dalam waktu cepat, Mas Bayu. Karena kalau tidak, daya beli masyarakat sudah sudah menurun. Mengantisipasi Juni-Juli dan lain-lain ya. Ya, daya beli buruh, Mas Bayu sangat terpukul saat mendilang lebaran. Hal ini tentu sangat memberatkan untuk buruh Indonesia. Karena itu, saya minta kepada pemerintah Presiden Jokowi agar segera menggelar dialog nasional, Serikat Pekerja, pengusaha dan pemerintah bagaimana mencari solusi yang baik dalam menghadapi epidemi COVID-19 yang kita tidak tahu sampai kapan. Karena yang terjadi adalah di Wuhan terjadi gelombang kedua ketika sudah membuka lockdown. Di Hokkaido, Jepang terjadi gelombang kedua. Puncak COVID-19 di Indonesia belum terjadi yang diperkirakan bulan Juli. Tepat perkirannya ketika saya meyakini bahwa akan banyak pabrik akan close karena tidak ada bahan baku produksi. Ini harus cepat segera dikelar dialog nasional. Tiga, pemangku kepentingan, buruh, pengusaha dan pemerintah, Mas Bayu. Baik, baik Bang Andi. Nah, Pak Anton, Bang Andi, ini saya sudah mulai ketemu titik-titik tengahnya sebetulnya. Bagaimana kemudian soal THR ini tahun ini memang khusus begitu. Pak Anton, pengusaha juga dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja walaupun THR-nya boleh dicicil atau ditunda tahun ini untuk lebaran kali ini, tapi kan tetap harus dibayar. Apa yang kemudian bisa menjamin para buruh bisa tetap menerima THR-nya nanti walaupun dicicil ataupun ditunda? Apa yang bisa menjamin hal tersebut begitu? Sehingga kemudian buruh yang mendengarkan ngobrol kita pagi hari ini juga cukup tenang nantinya? Artinya dengan SK Menager ini, dan ini hasil daripada tipah HITNAS, itu tidak menghapuskan hak buruh menerima THR. Yang hanya diberi kelonggaran bagi yang tidak sanggup, negosikasi, dicicil, atau sampai ditunjukkan. Tetapi tetap menjadi hati. Kalau kita bicara kasus terjelek pun, pabrik harus tutup itu adalah masuk dalam kewajiban pabrik melunasi kepada buruh. Tapi itu yang kita hindari. Jadi ini katanya dalam tanda kisik utang perusahaan kepada buruh. Nah, tetapi karena tidak sanggup diberi kelonggaran. Ini yang saya surah. Jadi saya kira Mas Adi juga ada kebijaksanaan juga beliau ini. Daripada itulah Pempatah bilang, menang pertempuran kalah peperangan, lebih baik yang kita menangkan keperangannya. Agar supaya betul-betul bagaimana kita bisa setelah lewat masa kritis ini, kita bangun kembali hubungan industrial yang lebih baik. Jadi kita harus pisahkan case demi case. Jangan kita satu dua case atau 73 case, kita merasa mewakili seluruh perusahaan. Karena saya cek, ada perusahaan yang besar pun, walaupun dia sudah berat sekali, dia bayar. Tapi setelah itu dia kurangi pegawai, pekerja. Ini kan juga kita ya bagaimana, tidak bisa salahkan dia juga kan. Itu yang dilema kita, Mas. Ya, bisa Bang Andi. Kemudian dimengerti situasi ini, dan kemudian justru mempererat justru situasi ini, untuk mengantisipasi yang ke depan justru. Jangan yang hanya fokus pada yang kali ini, dari para teman-teman Serikat Pekerja. Seperti yang saya sampaikan tadi, Mas Bayu, Kofodrasi Guru dan teman-teman Serikat Pekerja, membuka diri untuk dialog. Hanya kami tidak ingin surat edara menakan ini, dimanfaatkan oleh oknum-oknum perusahaan, seperti saya sampaikan, yang sudah terjadi di 73 perusahaan yang ada. Tentu, hal ini harus dilakukan tindakan nyata dari Kemenakan. Surat edara menakan ini berkerjakan juga, dengan PP nomor 78 tahun 2015, mengenai kewajiban perusahaan, mengenai adanya telat, belayar THR tidak denda 5 persen. Tapi situasi COVID-19 ini tentu yang tahu memang, Serikat Pekerja yang ada di publik-publik setempat. Kalau itu kami membuka ruang kepada timpunan menit kerja kami, yang ada di publik-publik, berlending segera dengan perusahaan-perusahaan yang ada di tempat mereka bekerja. Ya, Pak Anton, kalau ada yang nakal-nakal seperti diindikasi Bang Andi, seperti itu, memanfaatkan surat menaker ini, Apindo, Kadin juga, kalau misalnya dilaporkan oleh Serikat Pekerja, itu akan melakukan tindakan juga nggak? Artinya begini, SK ini sudah mengatur ada stansi, yaitu berupa administrasi, tergora, dan seterusnya, sampai menghentikan operasi. Jadi itu saja yang kita pakai, Mas Bayu. Jadi kita tidak habis energi untuk berdebat sesuatu yang, aduh ini kan kita ini dalam keadaan, seperti saya ibaratkan kapal ini mau tenggelam, kita masih mempersoalkan tata cara dan lain-lain, ya sudah yang salah ditindak, gitu saja kan. Tapi barilah kita dahulukan dialog. Ini yang saya ingin ajak kepada Mas Andi dan teman-teman. Pengalaman Chrysler dulu, memang ini sudah cerita lama sekali, Mas Bayu. Pada saat sudah mau bangkrut, Serikat Pekerjanya, bekerjasama dengan manajemen, membangun kembali, sampai Chrysler menjadi jaya kembali. Indonesia dalam posisi seperti itu sekarang. Nah, kita mulai saja duduk bersama, tapi kalau kita berdialog, tentunya tidak bisa satu pihak pokoknya. Nah, kita harus realistis melihat bagaimana kompetisi dengan dunia luar. Kalau China akan menurun 35% ekonominya, kalau menurut studi tadi, Amerika dan Eropa 40-45%, akibatnya apa? Kita pun mengekspor terbatas juga, Mas. Karena kebutuhan dunia berkurang. Nah, kalau begitu kan kembali lagi, kebutuhan lapangan kerja berkurang. Oleh karena itu, marilah, ada rencana relokasi dari kebutuhan Amerika yang dari China itu yang harus pindah. Betul-betul kita bikin yang nyaman di sini, bukan mengorbankan buruk. Secara normatif, kita harus ikut. Tetapi mana yang sudah kurang produktif untuk mengundang investor, ya kita harus rela juga mengorbankan itu. Bukan mengorbankan, kembali menjadi normal gitu. Ya, Bang Andi, bisa ya? Saya meminjam istilah Pak Anton. Ya, teman-teman Serikat Pekerja juga, jangan pokoknya harus ini, pokoknya harus itu. Kira-kira bisa ini kemudian justru membuka dialog-dialog yang positif ke depan untuk mengantisipasi hal-hal mengenai hubungan industrial, Bang Andi? Pas Bayu, hal itu sudah kami lakukan. Sudah sejak lama. Kami meningkatkan dialog industrial yang sudah kami lakukan dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan pemerintah, dengan asesasi perusahaan, itu kebaikan. Tetapi yang kami tindak, yang kami sampaikan kepada publik adalah perusahaan-perusahaan yang memang nakal, yang tidak membayar. Tapi kami tidak melutup mata, banyak juga perusahaan, walaupun dalam kondisi berat ini membayar 100%, itu ada, kami akui itu. Tetapi ada perusahaan yang mampu sebetulnya, ketika ditekat oleh, bukan soal pokoknya, bukan soal pokoknya yang berus penang, bukan pokoknya yang berusaha dibayar, bukan. Tetapi yang penting keadilan. Keadilan bahwa ketika perusahaan itu mampu, THR wajib dibayar. Tapi dengan Bipartit itulah solusi bisa ketemu. Tidak, PUK-PUK, pimpinan jenis kerja, sikat pekerja yang tahu persis kondisi perusahaan. Kalau Bipartit, Mas Bayu, saya sudah sampaikan tadi, kami siap mengelar dialog nasional. Bersama perusahaan, bersama pemerintah. Tidak mungkin tidak ada ketiwatan pemerintah dalam hal ini. Harus dipasit. Tidak mungkin dipasit. Kami dengan Pajit atau Abindo tidak mungkin. Dalam situasi yang sangat berat seperti sekarang ini. Ya, baik. Saya rasa ini sinyal-sinyal positif. Paling tidak saya melihat Bang Andi, ketemu Pak Anton di Sapa Indonesia, dan ngobrol seperti ini, ini juga dialog. Jadi mudah-mudahan hal semacam ini yang kemudian terus ditingkatkan untuk mengantisipasi hal-hal perburuhan industri kita, ekonomi kita ke depan. Bang Andi, Gani Nenawya, terima kasih Presiden KSPSI. Terima kasih Mas Bayu, terima kasih Kompas. Ya, Pak Anon Supit juga terima kasih banyak. Terima kasih Mas Bayu, Mas Andi. Ya. Oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan ini jalan tengah-jalan tengah yang perlantapi pasti kemudian muncul untuk masalah THR yang harus tetap dibayarkan. Walaupun tahun ini, mungkin ada yang harus dicicil ataupun ditunda. Semuanya untuk kebaikan ekonomi Indonesia. Mudah-mudahan.